Vaksinasi ini adalah vaksinasi untuk kementerian Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 khusus pegawai di bawah kementerian PUPR yang digelar di gedung wanita Tarakan diwarnai insiden seorang peserta wanita yang pingsan Wanita yang masih duduk di salah satu perguruan tinggi kota Tarakan ini pingsan karena takut pada jalan suntik Jurubicara Satgas Peran COVID-19 Tarakan, Dr. Devi Ika Endriarti mengatakan bahwa ini merupakan dosis pertama vaksin COVID-19 Jata vaksin dari kementerian PUPR dengan target 500 orang Vaksinasi pertama ini ditargetkan dapat selesai dalam jangka waktu 1 hari Jenis vaksin yang disutikan ialah Sinovac sebanyak 5 lupiah yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah Vaksinasi ini adalah vaksinasi untuk kementerian Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI Kaltara, Bakudwi Tanjung mengatakan bahwa pemerintah pusat meminta agar pihaknya melakukan pemantauan dan pengkajian terkait vaksinan COVID-19 Dalam rangka pemantauan vaksinasi ini, pihaknya diminta untuk melihat pelayanan vaksinasi serta memantau alur distribusi vaksin dari Dinkes hingga tempat pelayanan vaksinasi Pihaknya juga diminta untuk mencari kejelasan informasi KIPI Pemantauan ini kami diminta untuk melihat bagaimana pelayanannya Lalu kita juga melihat bagaimana Sebelum itu kami juga disiru minta untuk memantau bagaimana alur distribusi vaksinnya Alur pelayanannya jelas atau tidak seperti itu Dan kita juga diminta untuk memantau terkait kejelasan informasi KIPI Nah kritiknya pertama, kita menayangkan sekalian Ini karena animo yang sangat tinggi Justru kalau nana vaksinasi ini menjadi ajang berkumpulnya orang Jadi kita lihat sama-sama Di sini kan tidak ada yang menjaga jarak Justru berkumpulnya Ia didapak kondol melaporkan Terima kasih telah menonton